ini ya sudah masuk di area atau kompleks pondok pesantren tebu ireng jombang teman-teman atau di sini juga ada makam presiden Republik Indonesia ya almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias gudur nah itu sudah ada pondok pesantren tebu ireng nah ini sudah ada rambunya ya teman-teman ya hati-hati ada tikungan tajam ini sudah masuk di daerah jombok ya I love jombok wisata gunung kelut tulung agung lurus nah disini ya saya ngambil ke Panan Pare kota Adipura Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di ide traveling di video kali ini saya mau melakukan perjalanan dari jombang menuju ke Kediri ya teman-teman ya nanti saya sampai di sekitaran daerah Pare saya tujuan saya sebenarnya mau ke kampung Inggris nah seperti apa jalur perjalanan ya dari jombang menuju ke Kediri simak terus di video ini Oke sebelum lanjut ke videonya mari kita bersolawat dulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan dan yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan dan kelancaran oke Bismillahirrohmanirrohim video perjalanan dari jombang menuju ke Kediri ya teman-teman ya saya awali dari sini ini di depannya rumah sakit bedah Surya Dharma Husada ya ini masuknya di kecamatan diwek Kabupaten Jokbang ya ini ada SPBU diwek yang bener itu diwek apa diwek ya mungkin ada yang warga sini bisa tambahkan di kolom komentar sudah ada rambunya Malang Kediri Pare makam Gusdur itu lurus ya teman-teman ya ini kita berada di jalan Kiai Haji Hasim Asari ternyata teman-teman ya jalan Kiai Haji Hasim Asari Jombang nah di perjalanan kali ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman ya kondisi jalur kalau dari Jombang menuju ke Kediri ya Nah itu jalurnya tuh sekarang seperti apa nah ini sebelah kiri ada rumah sakit Nahdlatul Ulama jadi memang Jombang itu tempat berlahirnya atau tempat lahirnya NU ya teman-teman ya Jombang beriman Bupatinya adalah Ibu Munjiyah Wahab masih keturunan dari pendiri NU ya teman-teman ya Mbah Wahab Hasbuluk ya nah di depan ini nanti ada pertigaan ya teman-teman ya kalau ke kanan itu jalur ke Purwosari atau jati kolom ya itu tadi kita ngambil yang lurus sebelah kanan ini ya ada masjidnya bagus ini masjid besar diwek masjid kecamatan itu mungkin ya di depan ini ya teman-teman ya sudah terlihat dari sini cerobong asapnya teman-teman yang kelihatan asapnya pekat itu ya itu mungkin ya mungkin itu adalah pabrik gula cukir ya teman-teman ya oke nanti coba kita cek ya apakah benar itu nah disini tuh ada ini ya truk-truk bawa tebu-tebu ya mesti ini ada pabrik gulanya tandanya seperti itu ya di sebelah kiri ya ada penginapan besar ini hidayah ini ya sudah masuk di area atau kompleks pondok pesantren tebu ireng Jumbang teman-teman atau di sini juga ada makam Presiden Republik Indonesia ya almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias gusdur nah itu sudah ada pondok pesantren tebu ireng Unhasi Universitas Hasim Asari fakultasnya banyak juga nyata ya Oh kalau universitasnya itu masuknya kanan sini nah sudah terlihat ya teman-teman ya ini adalah sebelah kiri ini itu pabrik gula cukir Jumbang teman-teman masih eksis ya sampai sekarang ini pabrik gulanya itu ternyata di deket lampu merah pabrik gula cukir ini macet ya teman-teman ya di sini itu rame ternyata lagi musim-musim liburan atau weekend seperti ini ya Oke ini sudah di lampu merah cukir teman-teman ya lampu merahnya ini rame ini ternyata di sini jadi harus hati-hati teman-teman banyak truk bawa tebu juga ya misalnya masih lurus ya di sini jalur yang mau menuju ke arah kediri di lampu merah cukir pokoknya lampu merahnya itu tandanya ada toko yang ada ininya boneka spiderman nya di situ ya kata anak saya ini ya toko spiderman gitu ya rame disini pasarnya pasar cukir ya berarti ya di sini tuh ya jalurnya ternyata cukup rame ya di sini tuh ya terus enggak terlalu lebar jadi kalau mau nyalik itu itu harus ngambil jalur lawan ya harus nunggu bener-bener kosong jadi kalau lewat jalur ini sebaiknya kita nyantai saja ya nggak usah puluh-puluh di depan ini itu ada dua pilihan teman-teman bisa membimbel belok ke kanan bisa atau ngambil kiri juga bisa nah infonya kalau ngambil jalur yang ke kanan itu agak kecil ya jalurnya ya info dari temen saya itu yang orang jumbang makanya saya tadi diarahin mendingan ngambil yang belok ke kiri yang ke arah ngoro ya teman-teman kalau ke arah gudo itu jalurnya itu sempit katanya oke kata ngambil yang ke kiri ya secara waktu juga lebih cepet ternyata kalau saya lihat di map ya itu lebih cepet lewat ini lewat apa namanya lewat ngambil yang ke kiri di sini bener ini jalurnya jalur utamanya ya garis putihnya ini ngelak ke kiri ya oke teman-teman ini sudah di SDN blimbing SDNnya bagus ini nggak puronya aja kayak gitu ya mantep ini kita lurus terus ya di jalur ini nanti ketemu lampu merah di depan itu terus kita ngambil belok ke kanan ini tadi saya ngambil belok ke kanan teman-teman ya di lampu merah itu kita masih lurus terus ini jalurnya berbelok-belok ya ternyata di sini jadi harus tetap hati-hati teman-teman oke di depan ini nanti ada pertigaan ya kalau ke kiri itu jalur yang mau menuju ke arah kasembon batu atau malang ya teman-teman ya yang lewat cangar itu belok ke kiri kalau ke kanan ini adalah jalur yang mau ke arah pare kediri ya mau ke gudo ya gudo namanya nah ini sudah ada tulisannya ya selamat jalan Bang Jatim ini itu adalah selamat jalan keluar dari Kabupaten Jombang tulisannya cuma selamat jalan gitu aja ya oke kita ngambil belok ke kanan ya teman-teman ya di sini siapa tulisannya selamat jalan ya apakah pertigaan disini itu pertigaan ini berarti mungkin ya miliknya tiga Kabupaten ya enggak yang tahu warga disini ya bisa ditambahkan di kolom komentar ini sudah ada rambunya ya teman-teman ya hati-hati ada tikungan tajam ini sudah masuk di daerah jombok ya I love jombok saya kira itu dulu ya yang namanya ngoro itu cuma yang di Mojokerto itu loh teman-teman ada ngoro industri pak itu ya NIP itu ya saya ingin cuma di situ ternyata di Jombang ada ngoro juga ya Oh di depan ini ya ada Gapuro lagi ternyata nah ini selamat datang di pare gitu tulisannya ya ke diri ini sudah masuk ke diri di sini teman-teman ternyata ya jadi adalah tuku perbatasannya ini nanti saya tuh tujuannya ya sebenarnya mau ke kampung Inggris teman-teman saya penasaran ya mau membuatkan video di kampung Inggris kok belum jadi terus ya nah ini saya mau membuat video kesana tapi nanti videonya saya pecah aja teman-teman biar enggak terlalu lama ya karena kalau terlalu lama nanti yang nonton itu enggak ini enggak nyaman ya tapi ternyata ada beberapa penonton YouTube video traveling itu ternyata ya suka video yang pandang nah kemarin tuh saya ada yang komen ya di video saya itu yang waktu video Tuhban Surabaya lewat jalur pantura tempat pinggir laut itu ya itu kalau kemarin ada yang komen Mas videonya tolong jangan di skip-skip Pak biar saya tahu kondisi jalannya Oh iya siapa ya macam kemarin ada juga yang merequest ya atau minta dibuatkan video dari ini teman-teman dari Lamongan menuju ke makam Sunan ini Sunan Maulana Malik Ibrahim ya di Inggris itu kota itu kapan-kapan ini saya coba agendakan diapa tahu pas sedang ada acara atau ada dinas ke Inggris itu kan sekalian ya karena kalau enggak sekalian gitu kayaknya itu waktunya sebenarnya itu mepet ya karena kalau satu minggu itu saya juga itu istirahat jadi kalau di video-video ide traveling itu ya teman-teman ya mayoritas itu pasti ada video-video yang saya cepetin gitu teman-teman ya itu memang harus begitu teman-teman karena kan kalau enggak ya nanti videonya itu terlalu lama teman-teman Oke sudah hijau ini di pasar desa Tunglur namanya di sini ada apotek moji sehat gontor putri lima tujuh setengah kilometer ke kiri Oh ya 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 gontor itu kalau yang belum tahu teman-teman ya itu adalah pondok pesantren yang ikal bakalnya atau asalnya ini dari Ponorogo teman-teman ini saya ambil ke kanan ya di Pari sini teman-teman Oke ini videonya saya akhir sampai disini aja teman-teman perjalanan dari Jumbang menuju ke Kediri ya tepatnya di daerah Pari terima kasih yang sudah menyaksikan video ini terus dukung channel ini dengan klik tambah subscribe dibawah dan jangan lupa aktifkan loncengnya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati